Selamat datang, terima kasih. Untuk video kali ini, saya akan men-sharingkan bagaimana cara untuk mengubah tema Windows 10 menjadi tema gelap atau tema drag. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengganti tema Windows 10 menjadi tema drag atau gelap. Kita masuk ke Start menu, di sudut kiri bawah. Kemudian kita pilih icon setting, kita klik, maka akan muncul tampilan Windows setting seperti ini. Kita pilih bagian Personalize, di bagian sudut kanan, kita pilih. Kemudian di bagian menu sebelah kiri, kita pilih Color. Maka akan muncul pilihan menu seperti ini. Untuk saat ini, atau normalnya adalah tema light atau terang. Untuk mengganti menjadi tema gelap atau drag mode, kita klik bagian panah di bagian Choose Your Color. Kemudian kita pilih Drag. Maka secara otomatis, Windows akan mengganti tema menjadi drag atau gelap. Bisa kita lihat di Start menu, sudah berubah menjadi gelap. Demikian juga untuk bagian setting. Sudah menjadi tema drag. Coba kita buka aplikasi, misalkan kalkulator. Sudah menjadi mode gelap. Kita kembali lagi ke bagian setting, bagian Color. Ini kalau kita ingin melakukan custom, kita pilih bagian custom. Di bagian custom ini, kita bisa melakukan perubahan settingan drag mode sesuai dengan keinginan. Jika kita klik pilihan custom, maka akan otomatis muncul dua pilihan di sini. Yang pertama, untuk bagian Windows mode. Yang kedua, bagian default add mode. Jadi, fungsi drag ini atau mode gelap, bisa kita atur hanya untuk bagian Windows saja. Atau hanya untuk bagian aplikasi. Aplikasi di Windows, misalkan seperti kalkulator. Bisa kita lihat untuk saat ini adalah mode gelap. Misalkan untuk bagian aplikasi, kita ingin tetap terang, maka kita klik like. Bisa kita lihat sudah berubah, untuk kalkulator juga sudah berubah menjadi mode light atau terang. Kita cek lagi di start menu. Untuk bagian start menu, karena bagian dari Windows, dia masih dalam posisi mode drag. Bisa kita lihat di sini, untuk bagian Windows mode-nya masih drag. Ketika kita klik like, maka dia akan otomatis berubah menjadi drag. Sekarang kita coba untuk mengganti bagian app mode. Di sini, kita ubah ke drag. Maka kita lihat untuk bagian kalkulator, otomatis berubah menjadi mode gelap. Dan di start menu, masih tetap drag. Jadi, silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah mau dua-duanya menjadi mode dark. Atau sebagian mode light dan sebagian mode dark. Oke, saya kembalikan lagi ke bagian light. Saya ulangi sekali lagi. Untuk mengubah tema Windows menjadi dark mode, maka kita masuk ke start menu. Kemudian kita pilih setting. Kemudian kita pilih personalize. Kemudian di bagian color, kita klik. Kemudian di bagian choose your color, kita pilih drag. Maka otomatis Windows akan berubah menjadi drag mode. Oke, sudah berubah. Kemudian juga untuk aplikasi, contoh kalkulator. Juga ikut berubah menjadi drag mode. Jika kita ingin custom, kita pilih custom. Maka akan ada dua pilihan di sini, yaitu yang pertama default Windows mode. Ini itu bagian Windows termasuk start menu. Jika kita ingin submenu tetap drag, maka kita klik drag. Dan jika kita ingin Windows mode ini adalah light, tinggal kita klik like. Maka dia akan berubah. Dan hanya aplikasi yang di sini yang drag. Misalkan saya kembalikan ini bagian aplikasi like, dan ini Windows mode drag. Maka kita bisa lihat contoh untuk aplikasi mode. Contoh kalkulator akan ikut warna terang. Silahkan kembalikan ke drag. Oke, aplikasi juga ikut berubah. Mungkin sebagai informasi, ada beberapa aplikasi juga yang tidak akan otomatis ikut drag mode. Karena ada pengaturan tersendiri. Contohnya misalkan di Office. Oke, sekarang sudah berubah menjadi drag mode. Sekian video yang bisa saya seringkan kali ini. Semoga bisa membantu. Dan jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan klik tombol subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.